Intro Baik, ini perkara tentang rohinya yang sekarang lagi marah dibicarakan Jadi ini perlu juga saya jelaskan pada teman-teman sekalian Perkara rohinya ini bukan perkara yang baru ya Artinya ini perkara sudah terjadi sejak lama Saya masih ingat ketika tahun 2008 Saya menyampaikan tentang rohinya ini di IBF waktu itu Jadi di IBF pada tahun 2008 saya menyampaikan tentang derita orang-orang rohinya Nah orang-orang rohinya ini adalah salah satu etnis tertentu yang tinggalnya di Myanmar Nah teman-teman tahu Myanmar kan berbatasan dengan Bangladesh Nah orang rohinya ini dia itu adanya di Myanmar tapi etnisnya bukan etnis Myanmar Kalau etnis Myanmar kan sama kayak kita ya, Melayu ya Tapi kalau rohinya ini etnisnya itu lebih mirip kepada Pakistan, Bangladesh, India Jadi hitam gitu kan ya, kerewil-kerewil gitu kan ya Kayak orang-orang Aceh lah kalau kita lihat, orang-orang Aceh yang keturunan di India ya Jadi secara kasat mata itu langsung kelihatan bedanya Kalau misalnya kita berada di sana, lihat orang Myanmar yang Indo-Cina ya Dengan kemudian orang-orang rohinya yang memang bukan seperti itu Nah karena itulah ketika mereka berbeda secara etnis dan berbeda secara agama pula Karena kita tahu Myanmar itu kan banyakkan Buddha Sedangkan orang-orang rohinya ini adalah Muslim Nah karena itu mereka menghadapi dilema yang sangat luar biasa Nah makanya mereka sudah menjadi pengungsi sejak lama sekali Dan sampai sekarang memang tidak diperhatikan Karena di negerinya sendiri mereka terusir Di tempat yang lain mereka juga tidak diterima 2008 itu saya masih ingat ada sekitar 30 bot ya, 30 kapal Yang kapal itu ada beberapa yang nyasar ke Aceh Jadi mereka pergi dari tempatnya itu 30-an kapal Yang 2 atau 3 saya enggak, salah itu nyasar ke Aceh Itu dipadati oleh sekitar 100-150 orang Padahal bot itu cuma muat sekitar 30-20 orang Jadi dipadati sampai seperti itu mereka tinggal tulang saja Enggak dapat makanan, sampai di Indonesia mereka ternyata disuruh pulang Nah ini adalah masalah yang sampai sekarang tidak terselesaikan Nah kenapa bisa begitu? Kita lihat dulu akar masalahnya ya Yang pertama, teman-teman sekalian Kenapa sih kaum Muslimin sampai sekarang tidak ada yang peduli pada keadaan rohinya? Kalau misalnya ada kok yang peduli memberikan bantuan, memberikan kemudian doa, memberikan kemudian uang dan sebagainya Bahkan menyalurkan kurban Betul, itu adalah solusi Tapi solusi sementara, solusi temporer Karena mereka memang kita kasih makanan, mereka bisa kenyang pada saat itu Tapi permasalahannya bukan itu Permasalahannya adalah mereka ini terusir dan mereka ini dibunuhi oleh rezimnya sendiri, oleh penguasaan sendiri Bahkan data yang terakhir dikatakan sekitar 1000 orang ya Itu dibunuh dalam waktu 3 hari Ini kan adalah pembantaian yang luar biasa besar Sedangkan kasus di Perancis pemboman stadion saja Itu yang meninggal baru beberapa orang Itu sudah jadi berita dunia tiap hari antum lihat di TV Gitu kan ya Di legion Bali yang meninggal beberapa orang Itu kemudian sudah jadi berita sampai sekarang Nah tapi di sana pembantaian timuan orang tidak menjadi berita yang hangat Kita jarang sekali melihat Kenapa? Karena tadi, ini adalah terjadi sebuah diskriminasi Permasalahannya terjadi pembantaian Maka tidak cukup hanya memberikan bantuan-bantuan saja Walaupun tentu kita harus lakukan bantuan uang, bantuan doa, bantuan makanan, bantuan apapun Nah tapi yang menjadi masalah adalah Jadi gini Pertama ketika dikatakan oleh Pak Budi tadi Setiap mu'min itu adalah bersaudara Ini adalah sebuah semangat yang diinstal oleh Islam Dan ini adalah menjadi solusi kalau sana diterapkan Nah karena sekarang tidak diterapkan maka tidak jadi solusi Karena gini ceritanya Kita melihat mereka, kita bicara begini Kita Indonesia, dia Myanmar Dia rohinya, kita orang di Jawa misalnya Ada lagi orang-orang Arab Saudi juga bilang Kita Saudi, dia Myanmar, kita berbeda negara Nah kenapa? Karena ikatan-ikatan yang ada sekarang dibedakannya berdasarkan nation Nation, ikatan nation namanya nasionalisme Jadi seseorang itu dibedakan berdasarkan nation Kalau nationnya sama, dia urusan kita Kalau nationnya berbeda, dia bukan urusan kita Ini menjadi tolak ukur yang sekarang gitu kan ya Nasionalisme ini Nah maka ketika ikatan Tuhannya berdasarkan nasionalisme Menjadi masalah Lah kenapa? Karena kalau bukan nation kita, ini bukan urusan kita Padahal kalau kita berbicara tentang ikatan Islam Selama dia akidahnya sama Selama dia kemudian syahadatnya sama Maka menjadi urusan kita Pertanyaannya Kalau seandainya Indonesia turun tangan Turki turun tangan Arab Saudi turun tangan ke Myanmar misalnya Menyelesaikan masalahnya dengan mengerakkan pasukan misalnya Dengan mengerakkan tentara Kira-kira PBB ngamuk gak? Ngamuk Karena berarti kita mencederai kedaulatan orang Nah maka kita bahas dulu tentang ikatan Ikatan pertama ada di muka bumi ini namanya ikatan etnis Karena kenapa? Itu paling mudah Ngeliat Pak Budi Oh hitam Hitam Belok Belok Oh kita temen Nah kenapa? Karena muka kita sama Oh sipit 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 Putih Nah kita sama Misalnya lagi Oh ini merah 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 Sama Pirang 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 Sama Ini ikatan etnis Makanya ada kerajaan Persia Ada kerajaan Yunani Ada kerajaan Romawi Ada kerajaan India Dan sebagainya Pengelompokannya mudah berdasarkan fisik Tapi lama-lama ikatan ini kemudian bermasalah Nah kenapa? Ketika ikatan ini muncul Dia mulai berantem sama yang beda penampakan Dia sipit Kita belok Hajar Dia pirang Kita hitam Hajar Nah kenapa? Karena beda secara penampakan Maka ikatan ini gagal menyatukan manusia Dibikin ikatan yang kedua Apa ikatan kedua? Nasionalisme ini Oh gak apa-apa Kamu sipit Kamu pirang Kamu hitam Saya merah Yang penting kita sama-sama Indonesia Yang penting kita sama-sama tumpah darahnya di Indonesia Gak apa-apa kita satu Tapi bermasalah lagi Nah kenapa? Sama-sama Sama-sama hitam Sama-sama belok Ternyata main ganyeng-ganyeng Gitu kan ya Satu kemudian kalah main sepak bola Hajar Misalnya Indonesia-Malaysia Misalnya Timbul masalah lagi Nah makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran Jadi coba ingat ketika kalian bermusuhan satu sama lain Karena ikatan yang gak beres ini Ikatan nasionalisme Ikatan etnis ini Kemudian Allah menggantikannya dengan ikatan keimanan Kemudian Allah menyatukan diantara mereka Maka ketika mereka menjadi saudara karena keimanan Saudara karena ukuwah ini Maka mereka tidak terpisahkan Maka terjadilah persatuan Nah ini sekarang yang tidak ada Maka ini sekarang menjadi masalah Nah pertanyaan berikutnya Apakah kita dianggap berkorban Ketika kita membiarkan mereka seperti itu Korbannya insya Allah sah Tapi perhatian kepada mereka Ini harus juga kita lakukan Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan Ketika Rasul mengatakan Siapa yang bangun pagi bangun subuh Sedangkan dia tidak memikirkan urusan umatku Maka bukan bagian daripada umatku Itu adalah bagian daripada umat muslim Maka kalau kita bangun pagi Minimal kita harus memikirkan urusan-urusan kaum muslimin Bukan hanya urusan kaum muslimin di Indonesia Bukan hanya urusan kaum muslimin di sekitar kita Tapi urusan kaum muslimin di seluruh dunia Nah karena itulah apa yang terjadi rohinya Adalah bagian daripada tugas kita pula memikirkannya Lalu bagaimana solusinya? Saya pernah mengatakan Tidak ada untuk sekarang Nah kenapa? Tentara tidak bisa dikerahkan Sementara itu permasalahannya permasalahan fisik Bukan permasalahan yang lain Kecuali kalau terjadi bencana alam Kalau bencana alam kita kirimkan uang Kita kirimkan makanan selesai Tapi ketika terjadi bencana seperti ini Bencana kemanusiaan, pembantaian Maka harusnya juga dikerahkan fisik juga Nah inilah kemudian yang kita tidak punya sekarang Nah inilah kemudian kenapa Islam itu Punya tools dalam menyelesaikan permasalahan Apa tools Islam dalam menyelesaikan ini? Persatuan Islam dalam bentuk global Yaitu adalah hilafah itu Yang menerapkan syarat Islam Walau Allah misaf Jadi itu tentang rohinya Jadi untuk sekarang Yang tidak ada yang bisa kita lakukan Selain ya membantu mereka lewat doa Membantu mereka lewat harta yang kita mampu Dan juga memikirkan Mendakwakan pentingnya persatuan Islam Atas sesat akhidat Bukan yang lain Jadi kira-kira begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!